assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang kacang hijau dan manfaat untuk burung perkucut kesayangan kita manfaat kacang itu untuk membantu fungsi metabolisme satu untuk membantu membantu fungsi metabolisme salah satu manfaat dari kacang hijau untuk burung perkucut yakni membantu memperbaiki fungsi metabolisme jadi tidak hanya manusia saja yang perlu perbaikan metabolisme namun burung juga harus penuh akan protein dan akan gisi hal ini karena kacang hijau mempunyai kandungan folat sebesar 100 gram dan juga vitamin B1 sebesar 100 gram juga dua membantu pembentukan sel otot manfaat kacang hijau juga diberikan kepada perkucut lain yang ini membantu dalam pembentukan sel-sel otot untuk perkucut kacang hijau kayak akan protein untuk setiap gramnya jadi mampu menjadi sumber tenaga bagi burung perkucut tersebut untuk ketiga mencegah jantung bagi perkucut kacang hijau juga mempunyai mempunyai manfaat untuk mencegah dari penyakit jantung supaya tidak kagetan supaya tidak stress supaya tidak jantungan dalam suatu studi mengungkapkan bahwa kacang hijau bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam burung perkutut yang terdapat dalam tubuh perkutut hal ini karena kacang hijau mampu memperbaiki pembuluh darah yang rusak serta mempengar mengurangi pembengkakan di dalam organ-organ tubuh perkutut keempat meningkatkan kekebalan jadi kacang hijau bisa meningkatkan kekebalan tubuh dalam perkutut kacang hijau bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh fetonutrien yang terkandung di dalam akan bekerja sebagai anti pembekakan serta mampu membantu untuk meningkatkan imun dan menetralkan bakteri berbahaya seperti virus seperti bakteri-bakteri lain-lain di dalam burung perkutut tersebut kelima membantu menurunkan berat badan ada saatnya pemilik perkutut saking sangyangnya sampai lupa mengontrol letak takaran pakan sehari-hari Hai takaran sehari-hari kadang terlalu banyak kadang terlalu sedikit sehingga yang terjadi malah berlebihan dalam memperbaiki pakan dan efek nyaku burung perkutut memang berkembang baik namun kelebihan berat badan Hal ini akan membantu anda kesulitan nanti karena kondisi kondisi bobot yang berlebihan akan memudah terangsang penyakit Oleh sebab itu anda bisa mengatasinya dengan memberikan kacang hijau karena jenis kacang hijau satu ini bisa membantu menurunkan berat tubuh perkutut jadi perkutut yang kelebihan bobot atau kelemon dalam bahasa Jawanya lemuh banget itu bisa dikasih kacang hijau enam melancarkan pencernaan manfaat lain kacang hijau masih cukup banyak seperti untuk melancarkan pencernaan sehingga anda perlu memberikan kacang hijau agar pencernaan burung lancar dan aman hal ini memudahkan perkutut untuk memakan serta mengeluarkan kotoran ketujuh kasiat kacang hijau adalah membantu menguras racun di dalam tubuh perkutut sehingga kacang hijau bagus diberikan pada saat burung perkutut anda tengah sakit atau keracunan di dalam akan membasmi racun-racun maupun virus di dalam tubuh lapan membantu cepat gacor nah sedekan untuk kasiat yang paling dicari dalam kacang hijau untuk perkutut adalah untuk membantu burung cepat gacor cepat manggung ini adalah hal-hal yang baik anda telah menunggu menunggu-nunggu berhari-hari burung perkutut anda mulai gacor setiap harinya semakin rajin anda memberikan serta melatih setiap hari dengan telatan akan cepat bagi perkutut mempunyai kecohan indah melangking butuh ketelatan untuk merawat burung selain memberikan perawatan baik agar berkembang sehat juga harus membantu mengatasi segala kondisi pada burung yang akan terjadi nantinya misalnya seperti sakit demikian 8 manfaat yang saya ulas di atas semoga bermanfaat kacang hijau merupakan salah satu bahan bahkan tambahan untuk burung perkutut dalam kacang hijau banyak terkandung nutrisi yang luar biasa kandungan yang ada dalam kacang hijau antara lain asam folat vitamin B1 Reboflavin vitamin B6 asam panton tenat serta niacin yang berguna membantu fungsi metabolisme pada burung perkutut cara pemberian kacang hijau pada burung perkutut untuk pemberian kacang hijau pada burung perkutut tidak bisa langsung dikasihkan begitu saja anda harus merendam kacang hijau dengan air panas terlebih dahulu selama kurang lebih antara 6-7 jam tujuan perendaman ini supaya kacang hijau menjadi lunak dan mudah untuk dicernak oleh burung perkutut setelah kacang hijau selesai direndam lolohkan kacang hijau sebanyak 5 atau 6 butir saja secara perlahan jangan berlebihan karena bisa menjadikan burung perkutut menjadi gemuk lakukan pemberian kacang hijau ini rutin satu minggu sekali itu tadi manfaat kacang hijau untuk perkutut secara pemberian yang tepat dan benar yang sudah kita bahas semoga burung perkutut sobat kung mania menjadi lebih kacor dan sehat rutin diberi kacang hijau ini sekali lagi saya tegaskan kacang hijau sangat bagus untuk burung perkutut kesayangan anda kacang hijau untuk perkutut memiliki nama latin Vigna Radiata dan termasuk kedalam famili Fabaceae kacang hijau masih bersaudara dengan kacang panjang kacang polong kacang delai di Indonesia kacang hijau bisa dikonsumsi diolah menjadi bubur bubur makanan yang dengan nama bubur kacang hijau yang isinya merupakan campuran antara kacang hijau santan dan gula serta beras maupun ketang hitam kacang hijau memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa bahkan dikenal sebagai makanan para tentara agar kebutuhan nutrisinya terpenuhi pikirnya kuat dan otaknya cerdas oleh berikut ini merupakan penjelasan mengenai kandungan nutrisi dan manfaat kacang hijau untuk kesehatan kandungan nutrisi kacang hijau sebagai salah satu sumber makanan yang baik untuk kesehatan kacang hijau mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan oleh burung perkutut kacang hijau kacang hijau mengandung asam folat sebesar 100 gram dan vitamin B1 sebesar 0,2 atau 100 gram tidak hanya itu kacang hijau juga dilengkapi dengan riboflavin vitamin B6 asam pentaton pentatonat serta niacin yang berguna membantu fungsi metabolisme dengan organ tubuh sumber mineral kacang hijau kaya akan mineral dalam 100 gram kacang hijau terdapat potasium 226 miligram fosfor 99 miligram mangan 48 miligram kalsium 27 miligram magnesium 0,3 miligram sat pesi 1,4 miligram zin 0,8 miligram selain 2,5 kaya akan protein kacang hijau bisa menjadi sumber protein alternatif bagi para vegetarian vegetarian kandungan protein dalam setiap 100 gram kacang hijau sebesar 7 gram protein protein dalam kacang hijau memiliki profil asam amino lengkap dan dapat diserap tubuh lebih cepat protein berguna dalam membantu pembentukan sel-sel otot mempercepat pemulihan meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu anda kenyang lebih lama kaya akan serat demikian ulasan-ulasan dari saya semoga bermanfaat salam kung mania nusantara salam kung mania perkutut lokal dan perkutut bangkok senusantara maupun kung-kung perkutut yang lainnya salam satu hati salam satu jiwa salam persaudaraan salam silaturahmi tanpa batas guyobhukum persaudaraan jangan lupa subscribe like dan komen video-video di bawah ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya untuk berlengganan tip-tip selanjutnya semoga bermanfaat untuk anda semua salam rahayu-rahayu semoga anda semua sukses selalu sukses dunia dan akhirat dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang kacang hijau dan manfaat untuk burung perkutut kesayangan kita manfaat kacang itu untuk membantu fungsi metabolisme satu untuk membantu membantu fungsi metabolisme salah satu manfaat dari kacang hijau untuk burung burung perkutut yakni membantu memperbaiki fungsi metabolisme jadi tidak hanya manusia saja yang perlu perbaikan metabolisme namun burung juga harus penuh akan protein dan akan gisi hal ini karena kacang hijau mempunyai kandungan folat sebesar 100 gram dan juga vitamin B1 sebesar 100 gram juga dua membantu pembentukan sel otot manfaat kacang hijau juga diberikan kepada perkutut lain yang ini membantu dalam pembentukan sel-sel otot untuk perkutut kacang hijau kaya akan protein untuk setiap gramnya jadi mampu menjadi sumber tenaga bagi burung perkutut tersebut untuk ketiga mencegah jantung bagi perkutut kacang hijau juga mempunyai manfaat untuk mencegah dari penyakit jantung supaya tidak kagetan supaya tidak stress supaya tidak jantungan dalam suatu studi mengungkapkan bahwa kacang hijau bisa menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam burung perkutut yang terdapat dalam tubuh perkutut hal ini karena kacang hijau mampu memperbaiki pembuluh darah yang rusak serta mempengar mengurangi pembengkakan di dalam organ-organ tubuh perkutut keempat meningkatkan kekebalan Hai jadi kacang hijau bisa meningkatkan kekebalan tubuh dalam perkutut kacang hijau itu bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh fetonutrien yang terkandung di dalam akan bekerja sebagai anti pembekakan serta mampu membantu untuk meningkatkan imun dan menetralkan bakteri berbahaya seperti virus seperti bakteri-bakteri lain di dalam burung perkutut tersebut kelima membantu menurunkan berat badan ada saatnya pemilik perkutut saking sangangnya sampai lupa mengontrol letak takaran pakan sehari-hari takaran sehari-hari kadang terlalu banyak kadang terlalu sedikit sehingga yang terjadi malah berlebihan dalam memperbaiki pakan dan efeknya burung perkutut memang bergembang baik namun kelebihan berat badan hal ini akan membantu anda kesulitan nanti karena kondisi kondisi bobot yang berlebihan akan memudah terangsang penyakit oleh sebab itu anda bisa mengatasinya dengan memberikan kacang hijau karena jenis kacang hijau satu ini bisa membantu menurunkan berat tubuh perkutut jadi perkutut yang kelebihan bobot atau kelemon dalam bahasa Jawanya lemuh banget itu bisa dikasih kacang hijau 6 melancarkan pencernaan manfaat lain kacang hijau masih cukup banyak seperti untuk melancarkan pencernaan sehingga anda perlu memberikan kacang hijau agar pencernaan burung lancar dan aman hal ini memudahkan perkutut untuk memakan serta mengeluarkan kotoran ketujuh kasih hati kacang hijau adalah membantu menguras racun di dalam tubuh perkutut sehingga kacang hijau bagus diberikan pada saat burung perkutut anda tengah sakit atau keracunan di dalam akan membasmi racun-racun maupun virus di dalam tubuh 8 membantu cepat gacor nah sedekan untuk khasiat yang paling dicari dalam kacang hijau untuk perkutut adalah untuk membantu burung cepat gacor cepat manggung ini adalah hal-hal yang baik anda telah menunggu menunggu-nunggu berhari-hari burung perkutut anda mulai gacor setiap harinya semakin rajin anda memberikan serta melatih setiap hari dengan telatan akan cepat bagi perkutut mempunyai kecohan indah melengking butuh ketelatenan untuk merawat burung selain memberikan perawatan baik agar berkembang sehat juga harus membantu mengatasi segala kondisi pada burung yang akan terjadi nantinya misalnya seperti sakit demikian 8 manfaat yang saya ulas di atas semoga bermanfaat kacang hijau merupakan salah satu bahan-bahan tambahan untuk burung perkutut dalam kacang hijau banyak terkandung nutrisi yang luar biasa kandungan yang ada dalam kacang hijau antara lain asam folat vitamin B1 Reboflavin vitamin B6 asam panton tenat serta niacin yang berguna membantu fungsi metabolisme pada burung perkutut cara pemberian kacang hijau pada burung perkutut untuk pemberian kacang hijau pada burung perkutut tidak bisa langsung dikasihkan begitu saja Anda harus merendam kacang hijau dengan air terima kasih telah menonton!